Letusan besar gunung berapi di Tongga menyebabkan kerusakan parah dan tsunami setinggi 1,2 meter. Letusan genung tersebut bahkan memicu tsunami di Jepang hingga Amerika Serikat. Di Jepang terjadi gelombang tinggi 1,2 meter di pulau Amami Oshima. Sejumlah wilayah lain di Jepang juga dilanda tsunami hampir 1 meter. Pemerintah Jepang pun mengeluarkan peringatan tsunami. Selain Jepang, Chile juga terdampak letusan tersebut. Gelombang setinggi 1,74 meter menerjang wilayah Canaral. Padahal wilayah ini lebih dari 10 ribu kilometer jauhnya. Gelombang yang lebih kecil juga terlihat di sepanjang pantai Pasifik dari Alaska Amerika Serikat hingga ke Meksiko. Di kota Santa Cruz, California, banjir juga terjadi akibat gelombang pasang yang ditimbulkan oleh tsunami. Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam bencana tsunami di Tongga. Menurut pemerintah, Selandia Baru hingga saat ini belum ada laporan resmi tentang korban pasca letusan gunung berapi dan tsunami yang terjadi di Tongga.